. Senin 14 Maret 2022, giliran Kecamatan Angkinang dan Telaga Langsat menjadi agenda jadwal penilaian Lomba Sekretariat PKK Kecamatan, yakni dari tim penilai PKK Kabupaten dari masing-masing pokja dan stakeholder terkait. Adapun penilaian tersebut diawali dari Kecamatan Angkinang, kemudian dilanjutkan di Desa Bamban Selatan, setelah itu tim penilai melakukan penilaian di Kecamatan Telaga Langsat dan terakhir di Desa Ambutun. Siapkan kami untuk mengikuti Lomba PKK tahun ini sepenuh dengan perjuangan. Kami melengkapnya, melengkapi administrasi PKK, melengkapi asmatoganya, memperbaharui kader-kadernya, mempersiapkan segalanya dengan semaksimal mungkin, dengan kerjasama yang baik. Alhamdulillah dan berjalan hingga hari ini semoga menghasilkan yang seperti diharapkan. Selaku Ketua PKK Kecamatan, harapan orang mudahan dengan agarannya Lomba ini berjalan lancar dan hasil yang terbaik. Dan terima kasih banyak kepada tim penilai Kabupaten, sudah menggina dan ke depannya semoga menjadi lebih baik. Ada 10 lomba yang dilakukan penilaian oleh tim TP PKK Kabupaten yaitu, Lomba Mars PKK dan Mars HSS, Kader PKK, Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga, Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Alat Permainan Edukatif, Pemanfaatan Lahan PKK, Asmantoga, Desa Wisma ber-PHBS, dan Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!